Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Puku Kriisnto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jangan lupa untuk like video juga ya Masa sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin resep bakwan jagung ini khas Jawa Timuran Tapi ini crispy ala-ala bakwan manado gitu Ini beneran asli menurutku bakwan jagung terenak yang pernah aku makan Pernah aku bikin asli ini kriuk, tahan lama, bumbunya, rempahnya ini masuk banget Enak banget pokoknya rek Tapi dalamnya itu tetap ada lembut-lembutnya gitu rek ya Tuh, mantep banget rek Ini bikinnya kampang banget, cuma ada beberapa tips dan triknya gitu Langsung aja mari kita membuat Pertama kita bikin bumbu halusnya dulu Disini pakai 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih sama kunci Ini namanya kunci rek Apa ya, rempah-rempah namanya kunci pokoknya Ini biasanya ada di toko ini rek, sayur orang sayur itu rek Kunci, kunci, pokoknya bentuknya itu panjang-panjang gini rek Aku pakai 2 batang panjang gini ya Atau sebenarnya sih bisa diganti kencur ya Tapi rasanya lebih enak ini rek, lebih wangi gitu loh rek ya Ini kalian ulek aja sampai bener-bener halus ya Untuk jagungnya disini pakai 2 buah besar jagung manis Jagung manis rek ya Kita serut seperti ini pakai pisau Jangan dipipil ya, diserut pakai pisau aja Aku pakai 2 buah yang ukurannya agak gede rek ya Oke deh tinggal kita pindahkan dulu Di bumbu tadi kita masukkan kurang lebih 5 lembar daun jeruk Yang udah kita buang tulang batangnya itu Kita ulek kasar Kemudian rek kita ambil 2 genggam jagung Kita ulek halus rek Ulek halus agak kasar sih Biar apa? Biar sari-sari jagungnya itu bisa keluar sebagian rek Biar nanti rasa dari bawang jagungnya itu kerasa jagungnya rek Jadi gak full buat kriuk doang rek gitu Jadi biar tepungnya itu ada rasa jagungnya Tinggal kita tambah 4 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan Kemudian 4 sendok makan tepung maizena Ini biar lembut Kemudian 4 sendok makan tepung beras Ini biar crispy Jadi kita pakai 3 jenis tepung rek ya Agak ribet ya Tapi aman rek Nanti ini bisa kalian simpan di freezer oke Ditambah sedikit soda kue Biar lebih crispy lagi Biar lebih kriuk Tapi kalau gak ada boleh di skip ya Kita bumbui pakai garam Kemudian pakai Masako Gak pakai gula ya Karena jagungnya udah manis Kalau kalian mau makin manis Ditambah gula dikit gak apa-apa Sama lada Kalau kalian pakai micin juga boleh Aku tambah gula sedikit tadi rek Kita tambahkan daun seledri Daun bawang sama cabai Biar ada pedes-pedesnya Tinggal kita tambahkan air Ini airnya sebenarnya sesuai selera rek ya Kalian kira-kira aja Pokoknya gak sampai terlalu kental Tapi gak terlalu encer rek Pokoknya airnya itu cukup Kalian tambahkannya sedikit demi sedikit ya Biar bisa lihat nanti Waktu dicampur itu teksturnya seperti apa rek Tinggal diadu aja sampai tercampur Ini asli rek resep bawang jagung terenak ini rek Luarnya crispy Terus crispynya itu tahan lama Seharian penuh crispy Terus tapi dalamnya itu masih ada Kayak lembut-lembut tepungnya itu Berasa jagungnya Berasa daun jeruk Berasa rempah Karena kita pakai kunci tadi Pokoknya saya pakai teksturnya seperti ini rek ya Nah Ini bisa kalian simpen di kulkas kurang lebih 2 harian ya Kalau kalian mau goreng gitu Atau kalau kalian mau simpen di freezer Nanti kalian goreng setengah mateng Baru disimpen di freezer Tahan seminggu Lebih lah sebulan bisa Pakai wajan yang seperti ini Kemudian kalian rata-ratakan minyaknya ke samping-samping Lanjut kita gorengnya Kita tempelkan ke samping-samping wajan Biar nanti hasilnya bisa tipis Kita ratakan rek ya semuanya Boleh pakai 1 sendok Boleh 2 sendok Sesuai selera sih ukurannya Atau kalau kalian goreng biasa Pakai teflon Pakai wajan biasa Gitu juga bisa Terserah ya Sesuai selera Sempenting tergoreng Tinggal digoreng sampai crispy Sampai kurang lebih berapa ya 10 menit Eh gak sampai deng 5 menitan lah Pokoknya kalau luarnya udah crispy Udah deh kalian angkat aja rek ya Ini jadinya banyak banget rek ya 2 buah jagung manis besar Ini jadinya banyak Kalian sabar-sabar aja Pokoknya kalian goreng Ini dimakan pakai nasi hangat Kalau dulu rek ibu aku itu Kalau bikin rek dia itu pakai Jagungnya itu diulek semua Jadi full berasa jagung gitu rek Jadi kayak pancake jagung gitu Kalau ini aku pakai yang setengah diulek Setengah diutuhin Jadi ada rasa jagungnya kerasa Terus ada kayak kriuk-kriuk Dari jagungnya sendiri gitu Kalau setengahnya gak diulek Full diiris doang rek Itu kayak berasa tepungnya Itu masih berasa tepung gitu rek Kayak gak ada rasa jagung-jagungnya gitu Jadi paling enak Setengah diulek Setengah dibiarin ya Tinggal digoreng lagi Tuh Ini gorengnya sabar-sabar aja rek ya Apinya itu gede aja gak apa-apa Biar nanti matangnya cepet dan cepet kriuk gitu Duh Seperti ini Ini gak merotol sama sekali rek ya Kalian Pelan-pelan aja ngorengnya Kalau takut merotol Ini gak merotol kok rek Hasilnya pokok ini Bagus banget rek Beneran ini kayak Apa namanya Bentuknya bagus Teksturnya bagus Rasanya juga enak banget Mantep pokoknya ini Duh Kriuk-kriuk Kriuk-kriuk Tapi masih Masih lembut di dalam gitu Biar gak terlalu banyak minyak ya Biar lebih sehat rek ya Disini aku pake Mito Airfryer Jijifray AF1 Ini dari Mito rek Ini fungsinya sebenernya banyak banget Salah satunya ini Aku pake selalu Kalau buat gorengan Biar minyaknya itu Ter Apa namanya Turun ke bawah gitu loh rek Dan dia itu Menembuat gorengan lebih crispy rek Ini low weight rek ya Bisa juga untuk Memasak daging Seafood Ayam Menggoreng Difrost Mencairkan Apa Frozen food gitu Pokoknya ini fungsinya banyak banget Rek Sangat Membantu sekali Itu hasilnya itu Kayak gorengannya itu Lebih crispy Minyaknya itu Jatuh ke bawah rek Jadi itu Gorengannya berasai tanpa minyak Nah Minyak Sisa-sisa minyaknya itu Bakal Ke bawah Seperti ini Nah Jadi lebih sehat gitu Nanti kalian Cek aja di kolom deskripsi Aku taruh Link pembeliannya Udah jadi nih Bakwan spesial Ini Bakwan Jawa Timuran Tapi crispy Pokoknya ini bakwan spesial Aku kalau bikin bakwan Selalu pakai resep ini Dan gak pernah ganti Dan Kalau sama bakwan-bakwan Yang di luar sana Gak cocok Harus bikin sendiri Seperti ini Nah Enak banget kan Keriuk banget Kelihatan gitu Ini keriuknya Tahan lama Rek Bener Kerasa daun jeruknya Kerasa daun bawangnya Kerasa Jagungnya Kerasa rempahnya Pokoknya ini terbaik Rek Kalian wajib Coba Rek Jangan lupa Kalau udah coba Kalian Di instagram aku Nanti kalau ada pertanyaan Insya Allah Tak jawab Oke Rek Selamat mencoba Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komen Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa